kita bahas tentang depresi, post-traumatic stress disorder dan gangguan cepat menyeluruh dan somatopom ini ditanya diagnosis nomor 1 perempuan 35 tahun datang dengan keluhan cemas jika anaknya di luar rumah merasa ada maling ingin masuk rumah sehingga menutup rapat mengulang-ulang untuk mengunci pintu jadi ini gangguan obsessive compulsive nomor 2 diagnosis perempuan 44 tahun datang keluhan jantung berdebar bila suami dan anaknya belum pulang ke rumah khawatir jika keluarga bahaya di jalan keluhan sudah dirasakan sejak 6 bulan pasangan sudah tidur, membayangkan kejadian yang membahayakan keselamatan anggota keluarga sulit konsentrasi, nyari dada mulis ya sedikit berkurang jika anggota keluarga sudah tiba pemvis dalam batas normal EKG dalam batas normal jadi ini gangguan cemas menyeluruh ya jadi dia sudah terpenuhi 6 bulan free floating free floating lalu ada stressor kalau di gangguan penyesuaian ada stressor soal ini tidak ada gangguan stressor misalnya tidak mau berobat kalau depresi ini keywordnya itu MLM murung, letih, dan minat hilang oke nomor 3 ini ditanya diagnosis diagnosis wanita 28 tahun mengeluh sesak napas jantung berdebar tidak nyaman di dada dan perut rasa seperti serangan jantung tiba-tiba dirasakan sudah 20 menit yang lalu sebelumnya pasien sedang berada di tengah pasar pasien merasa takut akhirnya jatuh pingsan saat itu takut keluar rumah jadi ini agorafobia jadi pasien datang dengan keluhan sesak napas ini jantung berdebar terasa tidak nyaman di dada dan perut rasa takut seperti serangan jantung setiap 20 menit jadi adanya ketakutan inggris menetap di situasi sosial ini fobia sosial situasi situasi sosial kalau agorafobia ini rasa cemas seperti yang bila ada di tempat atau situasi di mana pasien sulit menyelamatkan diri cemas akan terjadi serangan panik kembali kalau scriptro fobia ini takut nulis nulis di depan umum depan umum kalau claustro ini ruang tertutup nah kalau serangan panik itu biasanya takikardi palpitasi sesak napas tiba-tiba tanpa ada provokasi atau stimulus apapun jadi pada mengdiagnosis fobia sosial ini dia DSM-5 jenis fobia karakteristik ini nomor 4 ini ditanya diagnosis diagnosis kalau nita 21 tahun datang ke dokter dan keluhan merasa sedih putus asal melahirkan anak pertamanya kalau sudah di 1 minggu sejak melahirkan anaknya sulit tidur sering menangis terus-menerus namun pasien masih mau menyusui dan menangiskan anaknya meski merasa lelah karena tidak dibantu suami jadi dibunuh diri disangkal jadi ini baby blues sindrom jadi pasien dengan keluhan mood depresif merupakan merasa sedih dan putus asal menangis terus-menerus sulit tidur jadi hal ini juga didukung dengan pasien yang tampak masih mau mengurus anaknya seperti menyusui dan memandangkan anaknya berbeda dengan depresi postpartum biasanya depresi postpartum ini lebih dari 2 minggu dan bahkan bisa biasanya bisa berbulan-bulan serta akan terdapat gangguan fungsi terjadi pada pasien jadi postpartum blues ini nama lain dari baby blues 50-75% setelah ibu melahirkan sering menangis secara terus-menerus tanpa sebab yang pasti dan mengalami kecemasan jadi berlangsung minggu pertama setelah menangis misalnya kembali normal setelah 2 minggu tanpa penanganan khusus oke nomor 5 ini ditanya lagi diagnosis wanita 28 tahun datang ke IGDRS mengalir sesak napas jantung berdebar rasa tidak nyaman di dada perut rasa takut seperti serangan jantung muncul tiba-tiba sejak 20 menit lalu saat tengah menjadi presentasi presentan di depan teman-teman kerja sebelumnya juga pernah muncul saat maju ke depan lagi menerima penghargaan setiap kali menjadi pusat perhatian setiap saat itu juga pernah di resepsi pernikahan jadi ini merupakan fobia sosial ketakutan pada situasi sosial kalau agorafobia tadi itu pada tempat atau situasi di mana pasien sulit menyelamatkan diri tempat ramai misalnya skripto tadi untuk ketakutan menulis klausur di ruang tertutup kalau sangat panik itu tidak ada provokasi sebelumnya oke kalau nomor 6 ini diagnosis ditanya wanita 40 tahun keluhan otot terasa tegang sulit berkonsentrasi 3 bulan yang lalu mengelut tegang pada leher belakang otot pinggang terasa nyeri sering kembung dan mual seorang seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang masih kecil suami tidak punya pekerjaan tetap pemvis DBN jadi gangguan somatisasi farmakoterapi di nomor 7 ditanya farmakoterapi perempuan 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan otot-otot terasa tegang dan sulit konsentrasi tadi jadi ini kan diagnosisnya tadi gangguan somatisasi gangguan somatisasi itu kita berikan sertralin 1 x 50 mg nomor 8 ini ditanya diagnosis laki-laki 55 tahun cemas saat keadaan ramai depan matanya ada bom ledak di klub malam diskotik banyak korban meninggal sekejadian tersebut sulit tidur ini contoh kasus stress pasca trauma atau PTSD jadi ini adalah bentuk yang namanya flashback flashback khas pada PTSD kalau gangguan cemas menyeluruh itu khasnya itu free floating free floating oke nomor 9 ini ditanya diagnosis tuan ini di diagnosis CA paru ada dokter 6 bulan yang lalu sejak 5 bulan lalu pasien sering merasa sedih takut mati takut hilang pekerjaan membayarkan perekonomian keluarga akan hancur tidak mau berobat habiskan waktu di rumah banyak menemun merasa pasien tidak mau ikut kegiatan yang biasa dilakukan jadi ini merupakan gangguan penyesuaian jadi CA paru ini trigger-nya kalau depresi itu unheadon keywordnya 3A unheadon energy affect kalau depresi itu harus ada dua mayor dan kriteria minornya kalau pasien ini cuman dua memang ada unheadon energy tapi minornya hanya pesimis jadi tidak terpenuhi itu diagnosis depresi CA nomor 10 ini diagnosis orangnya 30 tahun datang di bawah keluarganya dengan keluhan tampak murung menangis sedih sebelumnya ibu gemar memasak sekarang tidak lagi ini unheadon murung ini sedih energi 8 bulan lalu anaknya meninggal ini stressornya setelahnya mulai timbul kejala lemah badan energi tertekan tidak bisa makan tidak bisa tidur malam 1 bulan terakhir makin memberat jadi ini merupakan gangguan depresi mayor mayor 3A anidon energi efek depresi menurutnya hamarokon GGI harga diri menurun masa depan sudah merasa bersalah konsentrasi menurun gangguan makan gangguan tidur ide penuh diri ya kalau dia ringan 2 gejara pertama tambah 2 gejara lain ini ringan sedang itu 3 gejara lain depresi berat 3 gejara utama tambah 4 gejara lain atau jika amat berat dengan amitan yang cepat kurang dari 2 minggu bisa juga berat dengan gejara psikotek itu depresi berat tambah waham halusinasi atau stupor depresif kemudian kemudian